hai 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 kali ini kita menggambar tentang sistem kelistrikan ya Apakah di sini ada di lampu apa aja yang diambar menurutkan lampu apa yang dibawa gambar terus terus lainnya gabungan sen-sen kita mau gambar skemanya mulai sekarang kita mau gambar arahnya kemana saja seperti ini dulu kan nanti kita harapkan apa saja yang dibutuhkan kabel-kabel Oke kemudian saklar apa saklar buara-saklar buara-saklar buara tuh seperti ini ngangguplah begini ya ini pemiliknya sosoknya nah disini kiri dan sana air dan air kemudian apa lagi selain ini dikontak sebelum setelah dikontak apa namanya Hai flek ngomongin kemudian dikontak gampang gampang kemudian kemudian apa lagi kemudian apa lagi ada berapa kemudian apa Oke 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 12 12 12 Oke 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 Kemudian ditarik kabel ke arah fius Lalu fius ke kunci kontak Terus Pleser Kemudian Ini tadi apa nama komponennya Tri Arti baterai Satu dua tiga empat lima enam Jadi dua belas kol Satu ruang ada berapa kol Dua kol Kemudian disawarkan kemana Fius Atau sekering Sistem keamanan Kemudian ke kunci kontak Kemudian kemana Racer Selanjutnya ke Satu arah Satu selektor Nah setelah ini semua kita Baru kita merasak Sen Sen kiri dan sen kanan kita satukan Yang merah adalah sen kanan Yang biru sen kiri Ya negatifnya tetap kita Satukan dua negatifnya Ini kita satukan Kemudian kita hubungkan Sesantar merah Apa Yang merah yang mana Ini yang merah yang mana itu R Nah ini yang merah Tangan Oh bukan Yang biru Yang kiri Yang kiri Yang kiri Yang kiri Lampu indikator sen itu tidak ada negatifnya Lampu indikator sen itu sebelahnya dihubungkan ke sen kanan Jadi kaki lampu dua-duanya itu tidak ada negatifnya yang indikator Yang sebelah diri dihubungkan ke sen kiri Ini indikator Makanya kalau di motor itu ada satu lampu yang kutip terus Walaupun kan Lampu ini tidak ada negatifnya Negatif tidak ada negatifnya Semua adalah kecuali lampu indikator sen tidak ada negatifnya Jadi masing-masing kaki dihubungkan ke dua sen berikutnya Yang satu sebelah kanan Yang satu sebelah kiri Paham Yuk lanjut Kita lanjut ya tadi Sampai Ke sen ini tadi kan jelasin tentang Indikator sen Kemudian kita ingin berarti tentang Lampu jauh Lampu depan Yang pertama kita butuh saklar dua arah Kemudian saklar satu arah Saklar satu arah hubungan ke sunci kontak Bagaimana kita punya kontak Lalu ke satu orang Kemudian akan dipilih Atas selektor Biasanya ke arah low beam Itu standar penerangan biasa Kemudian high beam Lampu jauh Lampu jauhnya akan dihubungkan ke Lampu kontrol Yang warna biru Ada gambar lampu di speedometer Ini adalah lampu yang ada di speedometer Jadi begitu lampu jauh Berarti akan ada tanda Lampunya akan nyala Warna biru berarti Lampu langsung menggunakan lampu jauh Yang seperti ini Ini hanya indikator lampu ya Indikator lampu depannya Kalau ini lampu depan Sampai sini dulu Nanti kita lanjut ke Rem belakang Bisa kemana dari Jadi ini Untuk lampu rem Yang belakang Lampu belakang Bisa menggunakan Setelah kontak On-off Untuk lampu Disambungkan ke Lampu belakang Kemudian lampu remnya Menggunakan Kakar tarik ya Kakar tarik itu Dapatnya setelah Kunji kontak Main Atau kunji yang utama Atau Agangan utama Seperti ini Kemudian Drone yang ditengah Nah saya rasa Seperti itu Misalkan dikustikan Sen kemudian Lampu depan Dan membelakan Kemudian Bisa bernyampat